Cristiano Ronaldo mendapatkan perlakuan tak mengenakan oleh pemain Korea Selatan. Melihat hal tersebut, Pepe dan Dalot pun tak terima. Nah, penasaran dengan yang dilakukan Pepe dan Dalot? Langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Cristiano Ronaldo dan Cho Geesung terlibat insiden saat kedua tim bertemu pada partai pamungkas Grup H, Piala Dunia. Keributan sempat terjadi saat Ronaldo berjalan keluar lapangan. Ia menunjukkan gestur tutup mulut ke arah pemain Korea Selatan, Cho Geesung. Melihat sahabatnya dihina, Pepe dan Dalot pun tak tinggal diam. Mereka berdua langsung mendekati pemain Korea Selatan tersebut. Pepe bahkan mendorongnya guna memberikan pelajaran. Rekan Son Heung-min tersebut nampaknya perlu diberi pelajaran agar tak kurang ajar pada seorang bintang. Rekan Son Heung-min tersebut nampaknya perlu diberi pelajaran agar tak kurang ajar. Pepe dan Dolot sendiri merupakan sahabat dari Cristiano Ronaldo. Mereka berdua dikenal dekat di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Maka tak heran jika keduanya akan membelang mati-matian jika ada yang mengganggu Cristiano Ronaldo. Selepas pertandingan, Ronaldo mengungkapkan kekesalannya pada awak media. Sebelum saya diganti, salah satu pemain Korea Selatan meminta saya untuk segera pergi. Saya memintanya untuk diam. Dia tidak punya wawenang. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Tutur Ronaldo. Kalau aku sudah nongol di akhir video, itu tandanya kita harus berpisah, gengs. Subscribe dulu CR7ID biar kita bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton